Kita mengikuti jemaah salafi boleh, artinya kita mengikuti orang-orang terbaik, tidak masalah, bagus. Saya mempunyai banyak teman-teman dari salafi, juga mempunyai banyak teman-teman dari jemaah tablik, kemudian dari ikhwan muslimin, saya mempunyai banyak teman kaum-kaum muslimin, tanpa membedakan mereka dari kelompok mana. Yang penting kalau seandainya orangnya baik, saya berteman dengan mereka. Termasuk jemaah salafi, saya teman saya banyak orang salafi, baik-baik, hafal Al-Quran, hafal hadis, S1, S2, bahkan ada yang S3. Saya kenal, teman dekat, dekat, dekat sekali. Tetapi mereka ini baik, baik orangnya, mereka ini hebat lho. Pintar bahasa Arab, hafal Al-Quran, hafal hadis, mereka bisa menempatkan, tidak terburu-buru menilai orang lain. Ini ada salafi kere, salafi miskin, salafi kerenkang, artinya miskin ilmunya. Keringkang, kere anguknya. Tidak pandai bahasa Arab, hafal Al-Quran juga trikul. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat hidup berbagi. Dan saudara-saudara aku, dimanapun berada, yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, berkah dunia akhirat. Amin, ya Rabbul Alamin. Pemirsa, di video kali ini, di channel Hidup Berbagi, kita akan membahas satu orang salafi, atau kita sebut satu orang salafi kerenkang, ini merosak ribuan atau jutaan jamaah salafi yang lain. Satu orang salafi yang kerenkang, kerenkang ini bahasa Minang, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Satu orang salafi yang kerenkang, ini bisa merosak puluhan, ratusan, ribuan, jutaan jamaah salafi yang lain. Ini gara-gara dia sendiri, merosak citra orang-orang salafi. Mungkin bagi teman-teman, pemirsa semua, tidak asing lagi dengan istilah salafi. Salafi ini bagus, karena mereka mengikut bagaimana pengamalan agama orang-orang terdahulu. Iaitu mengikut Nabi Muhammad SAW, mengikut para sahabat RA, kemudian mengikut tabi'in dan tabi'u tabi'in yang disebut dengan salafi salih, rahimahumullah. Ini bagus. Mereka ini adalah generasi terbaik. Sebagaimana rekomendasi Nabi Muhammad SAW, Khairun Nas Qarni Sebaik-baik manusia itu adalah yang hidup di masaku. Kemudian setelah aku, yaitu sahabat, setelah Nabi. Kemudian setelah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'u tabi'in. Bagus. Kita mengikuti mereka, bagaimana pengamalan mereka, kita tidak menambah, tidak mengurangi. Ini bagus, tidak masalah. Kita mengikut jama'ah salafi, boleh. Artinya kita mengikuti orang-orang terbaik, tidak masalah. Bagus. Saya mempunyai banyak teman-teman dari salafi. Juga mempunyai banyak teman-teman dari jama'ah tabi'in. Kemudian dari ikhwan muslimin. Saya mempunyai banyak teman kawan-kawan muslimin, tanpa membeda-bedakan mereka dari kelompok mana. Yang penting, kalau seandainya orang yang baik, saya berteman dengan mereka. Termasuk jama'ah salafi. Saya teman-teman, banyak orang salafi. Baik-baik, hafal Al-Quran, hafal hadis, S1, S2, bahkan ada yang S3. Saya kenal, teman dekat, dekat, dekat sekali dengan sahabat saya. Tetapi mereka ini baik. Baik orangnya. Baik orangnya bisa memahami orang lain. Tidak memaksakan kehendak ketika mereka melihat saya sedikit berubah. Artinya bukan berubah wujud. Tidak mungkin saya berubah wujud. Mungkin penampilan berubah. Dulu mungkin pakai beja labiah. Memakai baju jubah ke masjid. Pakai pengajian. Sering memakai itu. Setelah saya pulang ke Indonesia, saya bergaul. Ada kelapang tenis. Tidak mungkin saya pakai jubah, baju koko terus. Kemudian ke tempat acara-acara beralik. Pesta. Ada undangan di teman-teman. Tidak mungkin kita pakai jalap biah terus. Pakai baju koko terus. Kemudian berkumpul dengan orang-orang umum. Orang-orang biasa. Yang bukan dari kalangan penduk pesantren. Kemudian duduk di kafe. Karena ada undangan. Makan. Makan malam. Atau ada tasyakuran. Kemudian di sana ada musik. Yang musiknya itu berasal dari pemilik kafe. Pemilik kantin. Kemudian saya ada di situ. Bukan berarti saya yang menginginkan. Bukan saya yang berkehendak. Saya hidupkan musiknya. Tidak. Musiknya sudah ada. Kita duduk di situ. Dan mereka paham. Teman-teman yang baik ini. Mereka paham. Ketika saya di lapangan tenis. Pakai baju kaos. Baju olahraga. Kemudian saya tetap menjaga aurat. Celana di bawah lutut. Itu mereka paham. Tidak menyalahkan. Mereka ini hebat loh. Pintar bahasa Arab. Hafal Al-Quran. Hafal Hadis. Mereka bisa menempatkan. Tidak terburu-buru menilai orang lain. Ini ada salafi kere. Salafi miskin. Atau salafi karengkang. Ini ada salafi kere. Salafi miskin. Salafi karengkang. Artinya miskin ilmunya. Karengkang. Kareangoknya. Tidak pandai bahasa Arab. Hafal Al-Quran juga. Terikul. Kululawhad. Kula'udzur bifala. Kula'udzur binnas. Baca Al-Quran. Jangankan hafalan baca Al-Quran saja masih terbata-bata. Tetapi. Selalu terburu-buru. Selalu terburu-buru menilai orang lain. Bahkan. Dia sendiri. Berani menilai saya. Saya akan tunjukkan chatnya ini. Coba teman-teman lihat. Coba teman-teman lihat. Ini dia sudah beberapa kali menjabri saya. Tetapi. Saya tidak balas. Saya tidak mau jawabnya. Saya hanya jawab dengan kiriman video. Dia tanya tentang bagaimana hukumnya musik. Dia mengatakan saya ini menghalalkan musik. Padahal saya tidak menghalalkan musik. Mungkin dia pernah mendengar saya mengaji. Memberikan pengajian. Mungkin membahas tentang musik. Saya mengatakan. Bahasanya di zaman Nabi. Ada seorang sahabat bernama Amir bin Akwa. Beliau ini disenangi oleh teman-temannya. Karena pandai bersyair. Beliau ini ahli dalam syair. Sehingga kalau beliau tidak bersyair. Dalam perjalanan. Dalam perperangan. Maka diminta. Kenapa kamu tidak mengeluarkan syair. Ini Amir bin Akwa. Jadi kalau seandainya kita dalam perjalanan. Saya bilang ketika kita dalam perjalanan. Kemudian suntuk. Suntuk tidak apa-apa kita bersyair. Seperti Amir bin Akwa. Jangan bermusik. Nyanyi-nyanyi yang tidak jelas. Yang mengundang syahwat. Yang membuat kita lalai. Tapi kalau syairnya salawat. Saya bilang tidak masalah. Kemudian ini dia. Karena keringkangnya ini. Dia sampaikanlah. Dia japti saya. Bahasa menunggu saya. Ini orang yang menghalalkan musik. Na'udzubillah. Ini salafi keringkang. Gara-gara satu orang salafi ini. Rusak citra salafi yang lain. Na'udzubillah. Kemudian dia tanya juga tentang maulid. Kemudian saya kirim lagi ceramah saya. Ketika mengisi maulid. Saya bukan merayakan maulid. Tapi saya menghadiri undangan. Untuk memberikan ceramah. Tentang nabi. Sejarah nabi. Saya ceritakan sejarah nabi. Kemudian apa yang petik. Yang dapat kita petik. Dari mengenal sejarah nabi. Bukan berarti saya merayakan maulid. Seperti itu. Kemudian ditanya lagi. Bagaimana hukum ulang tahun. Mungkin dia pernah lihat. Atau di Facebook. Mungkin saya di-tag juga oleh teman-teman. Ada teman-teman yang lagi ulang tahun. Kemudian saya hadir di sana. Kemudian dia katakan. Bahasanya saya ini orang yang menghalalkan. Yang membuat acara ulang tahun. Na'uzubillah. Ini yang disebut dengan. Selafi keringkang. Jadi selafi miskin. Selafi kere. Kere ilmu. Miskin ilmu. Kareh anguk. Ini selafi yang akan merusak. Nama baik. Jamaah puluhan. Ratusan ribuan. Jutaan jamaah selafi yang ada di dua ini. Gara-gara satu orang ini. Teman-teman. Jadi kalau ada orang-orang seperti ini. Nggak usah dibalas. Seperti saya. Nggak saya balas. Nggak saya balas. Saya hanya kirim video. Biar dia tonton. Dan bertambah juga jam tayang saya. Jadi nggak perlu dibalas. Kenapa? Karena mereka ini kalau dibalas. Mereka akan semakin menjadi-jadi. Kalau dibalas. Apa yang ditanya. Kita jawab. Maka dia akan cari lagi. Jawabannya. Bantahan untuk kita. Seharusnya bukan seperti itu. Ada bertanya itu. Ketika orang. Ketika orang kita tanya. Dijawab orang. Oh berarti ini pemahamannya. Sudah. Habis. Ini seharusnya. Ini enggak. Ini ada salafi kereh. Ini salafi miskin. Ini dia bertanya. Kita jawab. Malah dibantah lagi. Kalau nggak dapat dia. Kemudian ditanya lagi sama guru. Kemudian dibantah lagi. Ini salafi kereh. Ini salafi miskin. Miskin ilmu. Kereh ilmu. Jadi enggak usah seperti itu. Apabila kita bertanya kepada orang lain. Kemudian dijawab oleh orang lain. Ya sudah. Berarti orang itu seperti ini pemikirannya. Enggak usah kita debat lagi. Ini ahli debat. Ingat teman-teman. Menuntut ilmu itu. Agar kita menjadi orang yang berakhlak. Menjadi orang yang takut kepada Allah. Kata Nabi. Man talab al-ilma liyujariya bihil ulama. Aau liyumariya bihil sufaha. Aau yisrif hujuhan nas ilaihi. Kata Rasulullah. Siapa yang mencari ilmu. Yang menuntut ilmu. Tujuannya adalah untuk mendebat para ulama. Untuk mendebat para ulama. Aau liyujariya bihil sufaha. Atau untuk memperlihatkan kehebatannya di depan orang-orang yang tidak berilmu. Untuk memperlihatkan kehebatannya. Untuk memperlihatkan kehebatannya di depan orang-orang bodoh. Atau dia menuntut ilmu karena ingin mendapatkan perhatian supaya diliri oleh orang banyak. Maka orang seperti ini kata Nabi. Ada khala'ullahu nara. Allah masuk dan dia ke dalam neraka. Hati-hati. Luruskan niat anda dalam mencari ilmu. Ini salah fikirnya. Perhatikan. Luruskan niat anda dalam mencari ilmu. Jangan hanya untuk mendebat orang lain. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Karena semua orang tidak bisa disatukan. Tidak bisa disamakan dengan kita. Di dalam Al-Quran. وَلَيَزَلُوا نَمُخْتَلِفِينَ Orang itu akan senantiasa berbeda. Jangan kau paksakan orang seperti kita. Ini pemaksaan. Tidak boleh pemaksaan. Ini tidak boleh pemaksaan dalam agama. Bahaya. Kemudian perlu juga saya sampaikan. Saya ini cerita kepada teman-teman semua. Mungkin dulu saya pernah juga menjadi salafi kere ya. Salafi miskin juga. Kenapa? Karena dulu awal-awal saya belajar agama. Kajian salafi memang agak sedikit ekstrim juga. Tapi saya tidak separah ini. Laki-laki kere ini. Tidak separah ikhwan yang miskin ilmu ini. Saya tidak paksakan orang lain. Cuma saya debat ada. Dulu ketika saya pulang, pulang kampung, habis belajar. Itu saya debat dua orang buya, dua orang kia ini di kampung itu. Singkat cerita, saya menang. Saya menang. Menang debat. Disaksikan oleh tokoh-tokoh agama, wali negari. Disaksikan oleh wali jorong, orang-orang kampung. Tokoh-tokoh masyarakat. Akhirnya saya menang. Sehingga dia, masyarakat agak sedikit marah kepada beliau. Tapi akhirnya apa? Beberapa bulan kemudian, beliau wafat. Karena memang usianya sudah tua. Bukan karena saya wafatnya. Bukan karena debat. Karena sudah tua. Karena sudah tua. Sudah umur 70-an. Karena ibadah mereka, saya lihat. Ketika beliau ini, dua orang buya ini. Saya lihat, memang tidak sesuai dengan pengajian saya. Ketika saya sampaikan, beliau agak marah. Makanya saya ajak debat. Pakai kitab juga dia. Tapi akhirnya saya menyesal. Setelah beliau meninggal, saya menyesal. Dia belajar dari gurunya seperti itu. Kenapa tidak saya biarkan? Kenapa sampai kita berdebat? Dua hari ketika itu berdebat. Jadi hari ini kalau saya teringat peristiwa itu, saya sedih sekali. Saya sengaja menyesal. Kenapa saya ekstrim itu. Ini dulu. Ini hanya debat. Tidak pernah saya paksakan orang lain. Jadi teman-teman, dimanapun berada, ini khusus untuk generasi muda, silakan Anda belajar agama. Silakan ikut kajian apa saja. Tetapi jangan menjadi orang fanatik. Jangan taklit buta. Engkau boleh mengatakan engkau benar. Anda benar. Tetapi jangan sampai sekali-kali mengatakan orang salah. Apalagi kalau sampai mengatakan orang lain ahli neraka, ahli surga. Karena surga itu bukan punya nenek moyang Anda. Bukan punya nenek moyangmu. Yang harus engkau bagi-bagikan. Ini Anda saya bagikan masuk ke dalam ahli surga. Masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam neraka. Ini bukan benar-benar Anda. Surga itu milik Allah luas sekali. Yang diciptakan untuk hamba-hambanya. Bukan Anda yang menentukan masuk surga atau neraka seseorang. Terima kasih. Mudah-mudahan cerita saya dalam perjalanan pulang dari kampus ini. Bermanfaat untuk kita semua. Jangan menjadi orang radikal. Memaksakan kehendak kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.